Temu ilmu turun-temurun dari nenek moyang peternak-peternak kita yang dulu ya apa telur diambil kuningnya saja dikasih madu dipasih kecap sama ini kunir sedikit kunir ini kan untuk apa namanya daya tahan tubuh bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel bukan dokter hewan channel pemasatu peternak Indonesia kali ini kita masih berada di farm harapan magetan dimana disini adalah kita mau mereview simon ini galurnya apa ini pak? song star song star song star nah ini teman-teman ini adalah persiapan nantinya akan dibawa ke seragen besok minggu itu tanggal 29 29 Januari 2023 2023 kontes bupati seragen nah ini teman-teman dikeluarkan ini seperti apa persiapannya dan materinya daripada simon galur long star ini kita bisa tanya-tanya langsung kepada Pak Pak Pakir nah ini teman-teman saya lagi nih FB pak ini pak ya FB ya usia berapa tahun pak ini? usia 4 tahun setengah nanti di kelas apa pak disana nantinya? kelas ekstrim ekstrim nah ini teman-teman adalah kelas ekstrim simonnya kalau dari simon sendiri persiapannya seperti apa pak yang sudah dilakukan untuk menghadapi kejuaraan Bupati Kapsragem nanti? yang pasti kesehatan ya yang pasti kesehatan yang kita siapkan karena perjalanan lumayan jauh dan teman-teman teman-teman apa ya tempat baru untuk simon khawatirnya kan yang paling ditakuti nanti virus-virus itu menempel di badan pernak kita yang kita siapkan stamina itu kunci kunci untuk kita persiapan mau mengadakan diikutsetakan kontes itu kesehatan ya stamina kita persiapkan makanannya juga isinya terpenuhi target bobot mudah-mudahan bisa tembus di angka nanti aja nanti aja ketika ditimbang disana ya pada kali kita juga bisa seandainya saya juga ada rencana kesana nanti semudah-mudahan bisa bertemu disana pak pakir ya kesutan nanti mungkin ada kalau ramuan khususnya bisa dikasih bocoran sedikit pak siapannya kalau saya pribadi pakai ramuan apa ya kunir kita taruh kita peres ambil airnya kunirnya cukup segini saja satu ruas pak ya satu ruas telur bebek tiga butir diambil kuningnya saja terus madunya satu sendok makan sama kecap satu sendok makan padahal ini kelihatan kecil ini karena Pak Bakir sendiri posturnya juga tinggi besar tapi ini besar kalau untuk pakannya sendiri pak pakan hijauannya menggunakan apa lagi disini pak? kalau pakan saya pakai silase pakai silase hijauan jadi saya aletkan ya saya silase pakai rumput pak cong dengan tambah rambanan itu kita cacah terus kita selase dan untuk menambah napsu makannya barangkali juga ada ramuan khususnya pak? kalau untuk napsu makan satu minggu sekali kita jemur pak diusahakan kena sinar matahari itu sangat pengaruh sekali untuk napsu makannya jemurnya disini juga pak? iya jemurnya disini diumbar di lapangan teman-teman tempat umbarannya ini untuk olahraga olahraga kambing-kambingnya nah disana juga ada kambing-kambing yang diumbar segini luasnya pak ya tapi kalau di jemur itu tetap di ini pak ya di cencang ya? iya saya ikat pak saya ikat kalau nggak di cencang itu ngamuk atau gimana pak? karena kambing kalau jarang dikeluarkan ketika dikeluarkan pasti dia ngajak bermain itu dan mainnya kambing itu kan bagi kita ya tenanan nyeruduk-nyeruduk tenas nah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sidra itu ya harus kita amankan dengan kita kasih dadung ya kita cencang gitu dan ini pak mungkin ya kita cencengkan sendiri juga tahu juga kambing-kambing bur yang sudah ada di luar sana dan keoptimisan jenengan sejauh mana untuk persiapan di lomba ataupun di kontes nantinya di keragian kalau saya pribadi gini ya tujuan pertama itu bukan untuk mencari nomor ya ya tujuan pertama itu untuk kita bisa saling silaturahin kepada sesama peternak khususnya kambing dan domba untuk apa ya tuker pengalaman antara kita ya pengalaman masing-masing berternak dengan baik dan benar itu seperti apa pasti tiap farm-farm itu punya apa ya punya jurus andalan lah punya jurus andalan sendiri-sendiri kalau untuk bisa mendapatkan nomor ini targetnya 10 besar saja enggak muluk-muluk mati 10 besar udah seneng banget amin amin mudah-mudahan bisa di atas 10 besar paling kayak 3 besar pak mudah-mudahan dan kalau dari Magetan sendiri kemungkinan ada banyak yang peternak juga yang datang kesana pak kemungkinan pesaingnya di lokal ada ada sebagian ada saya sebagian juga ada yang ajak janjian berangkat bareng ada dari domba ada dari gambing ada ya itu tujuannya bukan kita mencari ketenaran atau mencari nomor mencari bergensing ya apa ajang silaturahim ajang silaturahim kepada semua seluruh peternak di Indonesia ini ya itu nantinya juga nasional pak ya kelasnya dari mana-mana dari seluruh Indonesia datang ya iya nasional ya terbuka untuk nasional iyalah bupati iyalah bupati sahgen baru pertama kali pak diadakan itu baru pertama kali di karisedenan itu maksudnya solo ya dengan solo itu pertama kali diadakan itu nantinya berarti bukan hanya kambing bur kambing cross bur bukan hanya itu bukan untuk kambing semua jenis kambing tapi ekstrim kelasnya ekstrim berarti dalam artian nantinya kambing burnya jendengan ini nanti kalau sampai sana bisa melawan peranakan etawah senduro misalkan bisa semua jenis kambing dan sama kategori dipisah domba untuk domba nanti juga ada kelas ekstrim domba domba peneliannya VS domba kambing VS kambing tapi dalam artian juga yang dombanya versus domba itu bisa domba torper versus domba awasi versus domba teksel dan domba domba lainnya gitu Pak iya betul jadi tidak melulu nanti yang disana kambing bur itu nantinya dilamusuhkan ke kambing bur itu tidak ya tidak bisa lawan kambing PE raskali geseng juga bisa PE senduro kalau dari jenis lain Pak selain bur yang kelihatannya gambaran yang jendengan yang kelasnya berat itu apa Pak kalau dari kita kembali lagi dari sejarah kalau tidak salah dua tahun yang lalu kelas ekstrim itu yang megang senduro 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 Pak itu dengan berat kalau tidak salah 121 121 kg Pak sampai saat ini masih hidup Pak itu senduronya masih hidup informasi yang saya dapat yang terakhir berada di Malang oh yang di Malang Pak yang berada di Malang jadi pesaing yang terberat untuk jenis bur ya sinduro itu sinduro itu memang luar biasa tingginya dapat panjangnya dapat badannya gila itu sinduro dan sudah dapat informasi kambing senduronya peranakan etawah sinduro yang dari Malang itu kemungkinan besar tetap hadir juga ya kalau itu belum dapat informasi mungkin kejutan maestro-maestro yang punya terkenal itu ini dalam artian bahasan ini gerilya bawah tanah gerakannya itu ya enggak enggak selalu didiapkan tapi ini membuat kejutan ya itulah yang kita tunggu-tunggu sebagai termasuk saya ini juga pemula ya untuk kambing ya itu termasuk juga saya menunggu-nunggu ya jadi pembanding nanti oh seperti ini kalau sinduro kalau kebur pribadi kan kalau kebur sendiri kan saya yang pelihara kan pelihara kalau kebur seperti ini nanti bisa apa ya sharing saya aplikasikan dengan metode perawatan sinduro ini kalau saya aplikasikan kebur ini bagaimana itu salah satunya itu mas tujuannya diadakan apa itu kontes-kontes kan itu ajang silaturohim ajang tukar pengalaman tukar ilmu di farm masing-masing siap pak tadi saya lihat selain simon ini juga ada FB yang disana pak tapi tidak dibawa kemungkinan oh enggak 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 itu sebenarnya ada mas juga kelasnya itu poel satu pasang emang yang di kambing eh kalau yang di kambing yang di seragen ini ditimbang bobot semua penilaiannya mulai dari kecil sampai yang kelas ekstrim ini ditimbang bobot semua ada beberapa kelas ya ya mudah-mudahan sukses dan nanti di dalam perjalanan lancar pak dan semoga di jarak yang tinggal dua harian ini bobotnya bisa maksimal nantinya amin amin terima kasih terima kasih terima kasih banyak pak bakir sekali lagi kita dari farm harapan magetan ini adalah persiapan kambing bur full blood simon dari galur song setar miliknya bapak bakir beralamatkan di desa tamanan RT1 RT2 RT2 RW1 kecamatan Sukomoro kabupaten magetan semoga kedepannya bisa menjadikan pembelajaran dan bisa diambil hikmahnya dan paling tidak masuk di angka 10 besar ataupun maksimal di angka 3 besar amin amin semangat sore semangat sore semangat pagi jangan lupa yang belum subscribe di subscribe yang belum ingin subscribe cukup dinyalangkan loncengnya saja terima kasih